Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa Dan selamat atas Rasulullah SAW Selanjutnya, disini kami dari kelompok 5 Akan mempresentasikan Tentang kejadian-kejadian yang termasuk Kecelakaan medik dan pedoman klinik Atau klinikal guidelines Sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu Anggota dari kelompok 5 Yang pertama, Vina Puspita Rahayu Dengan NIMP 272260270 Yang kedua, Fitri Arisanti Dengan NIMP 272260271 Kemudian selanjutnya, Fauzi Mahmud Solihin Saya sendiri Dengan NIMP 272260268 Dan yang terakhir, Florenza Dengan NIMP 272260272 Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi yang pertama Terkait dengan definisi, tujuan, dan keselamatan Definisi dan tujuan dari keselamatan kerja Sebelum melakukan praktikum Kita terlebih dahulu harus mengetahui Bagaimana pelaksanaan kesehatan Dan keselamatan kerja Agar kita dapat melaksanakan praktikum Dengan aman dan lancar Menurut Salim Tahun 2012 Keselamatan kerja Menyangkut segenap proses praktikum Di lab Sedangkan kecelakaan kerja Adalah kejadian yang tidak terduga Dan tidak diharapkan Yang terjadi pada saat praktikum Sedang berlangsung Untuk selanjutnya Terkait dengan pengertian penyakit Dan penyakit akibat kerja Akan dilanjutkan oleh Saudara Vina Puspita Silahkan Saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja Penyakit akibat kerja adalah Penyakit yang disebabkan oleh Pekerjaan, alat kerja, bahan, proses Maupun lingkungan kerja Dengan demikian Penyakit akibat kerja Merupakan penyakit yang Artifisual Atau man-made besides Sejalan dengan hal tersebut Terdapat pendapat Yang menyatakan Bahwa penyakit akibat kerja Atau disingkat PAK Baik jasmani Maupun rohani Yang ditimbulkan Ataupun diperparah Karena aktivitas kerja Atau kondisi yang berhubungan Dengan pekerjaan Menurut Hedi Ilma Azin 2013 Terdapat beberapa penyebab PAK Yang umum terjadi di tempat kerja Berikut beberapa jenis yang digolongkan Berdasarkan penyebab dari penyakit Yang ada di tempat kerja Golongan penyebab penyakit ini digolongkan menjadi fisik Golongan fisik, kimia, biologi, dan erkogonomik, dan psikosoial Golongan fisik ini apa sih? Golongan fisik ini Kayak bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan Efek pencahayaan pada mata Kekuatan pencahayaan Berekaragam Yaitu berkisar dari 2000 sampai 1000 lux Sempat terbuka Sepanjang hari dan pada malam hari Dengan pencahayaan buatan 50 sampai 500 lux Kelelahan pada mata ditandai oleh Iritasi pada mata Penglihatan ganda Sakit kepala Dan daya akomodasi dan komprogresi turun Ketajaman penglihatan juga menurun Kalau golongan kimiawi ini Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut Golongan biologik termasuk bakteri, virus, jamur Dan juga golongan ergonomik yaitu desain tempat kerja dan beban kerja Sedangkan golongan psikososial Ini termasuk kayak stres fisikis Motomi kerja dan tuntunan pekerjaan Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Fitri Analisis resiko Menurut Tarwaka 2008 Potensi bahaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerugian Kerusuhan, cedera, sakit, kecelakaan Bahkan dapat menyebabkan kematian Yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja Menurut Ramli 2009 Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi Atas tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera Pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya Identifikasi bahaya merupakan suatu proses yang dapat dilakukan Untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian Yang berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan Dan penyakit akibat kerja yang timbul di tempat kerja Jenis bahaya yaitu yang pertama ada bahaya mekanis Bahaya mekanis adalah bahaya mekanis Atau benda yang bergerak dengan gaya mekanika Baik yang digerakkan secara manual maupun dengan menggerak Yang kedua ada bahaya listrik Bahaya listrik adalah sumber bahaya yang berasal dari energi listrik Energi listrik dapat mengakibatkan berbagai bahaya Seperti kebakaran, sengkauan, hubungan singkat Yang ketiga bahaya kimiawi Bahaya kimiawi adalah bahan kimia yang mengandung berbagai potensi bahaya Sesuai dengan sifat dan kandungannya Yang keempat ada bahaya fisis Bahaya fisis ini berasal dari faktor fisis Yaitu bisi, garan, suhu pan atau dingin Bahaya atau penangan dan radiasi Bahaya biologi Di berbagai lingkungan kerja terdapat bahaya yang bersumber dari biologi Seperti flora dan fauna Yang terdapat di lingkungan kerja atau berasal dari aktivitas kerja Sumber informasi bahaya yaitu bahan eksplosif Bahan yang mengoksidasi, bahan lacun, dan lain-lain Pengendalian atau hierarki of control Penjagaan dan pengendalian resiko yang mungkin Mulai dari beberapa tingkat secara berurutan Rencana pengendalian antara lain-lain Yang pertama ada eliminasi atau elimination Yang kedua substitusi atau substitution Yang ketiga ada rekayasa teknik atau engineering control Yang keempat ada isolasi atau isolation Yang kelima ada pengendalian administrasi atau administration control Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau administration control Klinikal praktikal guidelines Didefinisikan sebagai yang pertama Suatu pernyataan atau statement Yang disusun secara sistematis dan diranjang Untuk membantu para dokter dan pasien Dalam mengambil puter dalam kondisi klinis yang spesifik Suderlan dan kawan-kawan 2001A, Blond, dan Redbon 2003 Yang kedua yaitu suatu mekanisme untuk meningkatkan kualitas Perlayanan kesehatan dan mengurangi biaya Yang ketiga yaitu menegaskan prosedur yang harus diukuti Sehingga memudahkan dokter dan pengambilan keputusan Selanjutnya yaitu cara penyusunan pedoman pelayanan klinik Tahapan penyusunan pedoman ini antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama, identifikasi topik dapat berupa penyakit Yang kedua, penyempitan atau penyederhanaan lingkup topik Yang ketiga, formulasi, pertanyaan, penyangkutan diagnosis, terapi, atau pemeriksaan lainnya Yang keempat, penetapan sumber data yang akan dijadikan referensi Yang keenam, telah kritis dari informasi yang diperoleh Yang ketujuh, analisis semua bahan setelah diselesai ditelah Pembuatan neraca hasil penelitian Serta mengelompokkan bobot-bobot hasil penelitian sesuai kesepakatan Yang kedelapan, penyusunan rekomendasi dan algoritma Dengan gradasi sesuai dengan pelaksanaannya Dan yang kesembilan, diseminasi dan implementasi Selanjutnya yaitu penyakit dan kecelakaan akibat kerja pada tenaga medis Jenis penyakit tidak menular akibat kerja pada perawat adalah muskulogelital disorder atau MSDS Yang contohnya seperti nyari otot pada punggung, leher, bahu, pada pergelangan Pada kaki, dan lopen LBP Contoh dari penyakit menular akibat kerja pada perawat adalah high AIDS dan hepatitis Hal itu dapat disebabkan oleh tersentuhnya cairan pasien seperti saat jarum Suntik bekas pasien terinfeksi Sedangkan cairan akibat kerja pada perawat di rumah sakit adalah cairan jarum Cairan bung maupun cairan kaki yang diakibatkan terlalu sering berjalan atau terburu-buru saat berjalan Selanjutnya penyebab penyakit dan kecelakaan akibat kerja Penyebab penyakit dan kecelakaan akibat kerja disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu komunikasi, sumber data, perhatian keselamatan dan kesehatan kerja Lingkungan kerja, standar operasional prosedur atau SOP, komitmen Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok KNMI Bila ada kekurangan atau kesalahan dari kami, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb